Oke, teman-teman kita mulai aja ya. Hari ini kita belajar grammar dan fokus kita penggunaan artikel. Oke, aku share screen dulu. Oke, udah kelihatan belum? Oke, sekarang kita akan membahas penggunaan artikel yaitu E, N, Sama, D. Karena penggunanya juga beda-beda ya. Dan sometimes masih sering terjadi kesalahan penggunaan. Dan ini penting juga baik di writing task 1 ataupun di writing task 2. Oke, fokusnya kemana dulu nih? Nah, kita fokusnya ada beberapa poin nih. Yang pertama indefinite article, itu kita pakai E atau N, terus definite article pakai D. Terus kapan sih kita nggak perlu pakai artikel? Terus kita juga pakai invariable idiomatic expression. Ini fixed use of article, jadi teman-teman tinggal menghafalkan aja. Sama artikel review. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang indefinite article atau penggunaan E sama N. Uncountable nouns do not use E or N. Jadi kalau dia nggak bisa dihitung, kita nggak perlu pakai E atau N. Karena kan E itu menunjukkan sebuah gitu kan. Jadi kalau misal dia nggak bisa dihitung, pasti kita nggak bisa menyatakan bahwa dia itu sebuah. Kayak gitu. Makanya nggak perlu E atau N. Rule to learn from the start. We use the indefinite article when referring to a singular noun which is not specified. We also use the indefinite article when referring to something for the first time. Jadi E atau N itu digunakan untuk referring sesuatu yang singular atau tunggal. Dan sesuatu yang dia itu tidak dispesifikasikan, tidak spesifik, dan dimention untuk pertama kalinya. Kayak gitu. Misalnya kalau teman-teman bikin artikel atau writing gitu, baru mention sesuatu pertama kali. Oke, terus kita pakai dulu yang ini ya. Kita bahas dulu yang E. Penggunaan E. Single object or single person. Jadi untuk penggunaan objek-objek tunggal atau orang secara tunggal. Contohnya, owning a car can make some people's life easy. Having a child is a responsibility. Having a poor diet is a common problem for many people. Many people enjoy a cup of tea in their lesser time. Oke, nah ini ada note juga nih. In spoken English, it is common to say a tea. However, this is an informal contraction of a cup of tea. The word tea is uncountable. Such contraction should not be used in formal writing. Jadi kalau misal kita speaking bilang a tea, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misal di writing gitu, which is lebih formal, teman-teman nggak bisa pakai itu. Jadi harusnya nulisnya a cup of tea. Nggak bisa langsung a tea. Oke, nah ini penggunaan objek atau orang yang tidak spesifik. Misalnya gini, It is normal to go to a doctor when you are feeling unwell. Nah, itu tuh a doctor. Jadi kan doctor secara umum gitu. Tidak spesifik dokter siapa atau dokter yang mana yang dimaksud. Terus, people should learn about a country before traveling there. Nah, a country-nya juga nggak tahu kan country yang mana. Learning a language becomes more difficult as a person gets older. A person who lives on the edge is a person who likes adventure. Yang terakhir, Being able to take a holiday abroad is considered by some to be a luxury. Oke, itu penggunaannya. Terus, selain penggunaan objek or people that are not specific, ada juga profession. Misalnya, he is a teacher. She is a doctor. Pokoknya kalau profesi, kita bisa pakai e. Bisa menggunakan e. Oke, nah kalau tadi penggunaan e, tadi apa aja kita review lagi. Jadi dia single object atau single person, terus habis itu objek atau people yang nggak spesifik, dan yang terakhir ada profession. Nah, kalau e, ini beda lagi. The article n is used as indefinite article before nouns or adjective modifying a noun to begin with a vowel sound. Oke, ini perbedaannya, karena sometimes masih ada yang salah. Fowel sound bukan vowel alfabet, vowel word. Jadi pengucapan ya. Pengucapan, bukan tulisannya. Misalnya, a university. Apakah itu vowel? Tidak, itu tidak vowel. Itu tidak vokal, tapi konsonan. Karena walaupun tulisannya pakai U, atau dia itu termasuknya huruf vokal, tapi kan bacanya Y. Which is kalau Y itu konsonan, ya kan? A university. Jadi kita bilangnya bukan an university, tapi a university. Kayak gitu. Nah, itu contohnya. Atau an hour. An hour, kalau kita tulis, itu kan H-O-U-R gitu kan. Nah, berarti dia kan konsonan, tapi kita tidak bisa bilang an hour. Kayak gitu. Karena sebenarnya yang dilihat adalah soundnya. Karena soundnya dia adalah vowel, makanya kita pakai N di depannya, bukan E. Gitu. Oke, ini ada contoh-contoh yang lain lagi. It is said that an apple a day will keep the doctor away. Nah, ini mungkin enggak ada masalah ya, karena pengucapan dan alfabetnya itu sesuai. Terus, most people in England carry an umbrella due to the weather being unpredictable. Nah, meskipun di sini, kalau tadi university, dia kan bacanya U, ya kan? Tapi kalau di sini kan tetap UM. Which is, dia vowel. Makanya tetap pakai N. Di sini bukan pakai E. gitu. Terus, starting a new job is an opportunity to learn new things and we meet new people. Terus, some people believe that libraries will one day become an outdated source of information. Oke. Note that when the noun or the adjective begins to let it out, you pronounce as you, we use a not an. Nah, ini aku belasin barusan ya. Contohnya, a university, a unique opportunity, a union of creativity, and expertise. Similarly, we use E not an when the noun or adjective begins with a silent H. An hour, but a hotel. An honest answer, but a holy city. Nah, ini yang aku belasin tadi. Nah, kita next ke definite article. Kalau tadi indefinite ya. Ada E, ada N. Dan teman-teman sudah tahu perbedaan penggunaannya. Kayak gitu. Kalau E itu untuk sesuatu yang bisa dihitung. Sama aja sih. En itu sesuatu yang bisa dihitung, cuman penggunaannya kalau En itu vowel sound. Kayak gitu. Kalau E tadi yang konsonan. Oke. Nah, sekarang kita penggunaan D nih di sini. Kalau tadi si indefinite kan dia pakai A atau N untuk sesuatu yang tidak spesifik. Nah, sebaliknya kalau D ini sesuatu yang spesifik. Spesifik person or object. When the person or object is spesifik or defined or defined this can also be in the plural. We use D. If we write an applicant with lots of experience will probably get a job. This refers to any applicant not a specific one. Specific one. It also refers to any job not a particular job. Jadi tergantung teman-teman tuh referennya seperti apa. Tapi kalau kita bilang the applicant with the most experience will probably get a job. Nah, kalau pakai di sini berarti itu reverse ke specific applicant. Yaitu siapa? Dia yang udah punya banyak pengalaman di sini. Aplikan kan banyak ya. Tapi spesifik ke dia yang udah punya banyak pengalaman. Dan specific job. Kayak gitu. Nah, the job ini berarti di awalnya dia udah membicarakan suatu job secara tentu gitu. Entah dia empty marketing atau apapun itu. Terus, when applying for a job, the person with the broadest range of skill will most likely succeed. Nah, this refers to any job tidak specific. And specific person. Nah, specific person-nya itu berarti orang yang memiliki skill. Skill-nya mana ini? Range of skill ini. Kayak gitu. The sports preferred by most people are usually team sport. Nah, ini. Sport is a countable noun and is used in plural with the article D to refer to specific sports. Kayak gitu. Terus, the student who suffer most from education. Education cuts are always those from modest social background. Nah, kalau student itu kan juga countable noun. digunakan untuk plural dengan artikel D untuk referring ke suatu grup tertentu. Jadi, grupnya yang mana? Ini mode social background. Oke. Oke. Nah, itu specific. kalau sekarang when the person or object has already been mentioned. Jadi, ini biasanya sering ya. karena kan kalau kita bikin essay, kita mention lagi hal yang sama. Karena memang objeknya itu misalnya. Nah, kalau dia dimension untuk kedua, ketiga kalinya gitu, berarti teman-teman harus pakai D instead of E lagi. Jadi, E atau N di depan atau pas pertama kali dimension. So, in my opinion, it would be useful for parents, students, and teachers to hold a joint meeting every term. Nah, ini kan a joint meeting di-mention pertama kali. Terus, the aim of the meeting, meetingnya dimaksud mana ya ini si joint meeting itu? Makanya dia bilangnya the meeting aja, bukan pakai E lagi, gitu. Would be to improve communication and bridge the gap between home and school. Okay, in the sentence above, the word meeting is first used as a singular, non-specific noun. It is the first time we are hearing about the meeting. However, in the second sentence, we already know which meeting we are talking about. For this reason, we change the article to refer to the meeting because we know which one it is. Jadi, kita tahu mana yang dimaksud meeting yang dimaksud itu yang mana. Makanya kita pilih D. Contoh lain lagi, children should be encouraged to take up a hobby. The hobby they choose should be something that they have a particular skill or interest. Nah, in the first sentence, hobby refers to any hobby. Jadi, hobby apapun itu. It's non-specific. However, in the second sentence, we refer to the hobby because we are specifying it is the one that is chosen by the children and the only already mentioned in the first sentence. Jadi, si hobby-nya ini yang pertama tuh spesif, oh, nggak spesifik gitu. Tapi yang kedua itu ya berarti si hobby yang udah dipilih si anak itu gitu. Makanya dia pakai D. Karena sudah dimaksud sebelumnya. Nah, D dipakai di apa lagi? Dipakai D nih. Mama, mountain, river, sea, ocean, island, buildings, hotels, and museum. Ini teman-teman pokoknya ingat-ingat aja apa sih yang pakai D. Biasanya di alam-alam. Di alam-alam. Alam, tapi ada sometimes ada juga pengecualian ya. Nanti kita mention. Alam-alam, terus bangunan, hotel, museum. itu pakai D. Misalnya, the Mekong River, the Nile, the James, ini nggak-nggak ya. Terus, the Indian Ocean, the Red Sea, the Andes, the Himalayas, the Canary Island, the Galapagos Island. Terus, ini bangunan juga kan. The Tower of London, the Taj Mahal, the Great Pyramid, the Colosseum, ini juga buildings lagi nih. The Burj Al Arab, the Reeds, ini museum, the British Museum, the Lover, the Predo. Nah, ini ada notes-nya nih. Some hotels named after a person do not use D. Jadi kalau hotelnya itu dinamakan dengan nama seseorang, contohnya Raffles, di Singapura, itu nggak perlu. Kan, dia dinamai dari Sir Thomas for Raffles, kan. Nah, itu nggak perlu kita pakai D. Jadi, yaudah hotel Raffles saja. Terus ini, also note that names of lakes and waterfalls do not usually use D. Berarti yang alam-alam, kecuali lakes, sama waterfall, itu nggak usah pakai D. Jadi Niagara, yaudah Niagara Falls, kayak gitu. Atau balik, nggak usah pakai D, gitu. Nah, ini penting ya. Perlu diingat, karena kan kita biasanya ingat, oke, alam-alam pakai D, tapi kecuali lake sama waterfall, gitu. Oke. Berulah dari alam-alam, kita ke people nih, groups of people. Jadi, kalau segolongan ras tertentu, atau negara mana gitu ya, orang-orang negara mana, kita bisa pakai D. Misalnya, the English, the Chinese, the wealthy, the rich, nah ini termasuk grup tertentu ya, berarti golongan. Misalnya, orang-orang kaya, orang-orang miskin, orang-orang homeless, orang-orang disabled, nah ini golongan tertentu. Pokoknya intinya, se-group, sekumpulan orang, dengan ciri khas yang sama, itu kita bisa pakai D. disitu. The homeless, the disabled, the sick, the hungry, the unemployed, the uneducated, the displaced, the elderly, the young, kayak gitu. Oke, banyak sekali ya penggunaan D itu. Salah satunya adalah musical instrument and works of art. The piano, the violin, the flute, the screen, the Mona Lisa, banyak ya. Terus, institution, group system, and service. The government, the department of education, the church, the police, the army, the media, the viewers, itu kita pakai D. Terus, species group. Nah ini, species ya. This does not refer to one specific animal, fish, or insect, but to the whole species group. The giant panda is considered a national treasure in China and is a symbol of WWF. The bull whale is a major species which needs more protection. Terus, the basking shark is the second largest fish in the world. People should plant more flowers to support the honeybee. Nah, ada notenya juga nih. It is also possible to write this sentence differently by referring to the animals in the plural general sense which requires no article at all and would also require a third person plural China. Although the grammar change, the meaning is the same. Misalnya, giant pandas are considered a national treasure in China. jadi kalau misalnya kita mengubahnya menjadi plural gitu ya, kita nggak perlu lagi pakai di gitu. Misalnya, giant pandas terus blue rails misalnya ada S-nya itu kita nggak perlu pakai di lagi. Makanya biasanya kalau sesuatu yang jamak kita nggak pakai artikel lagi di depannya. Oke, selanjutnya ada something unique. This is when there is only one orbit in the world. Pokoknya satu-satunya di dunia kita pakainya di. Contohnya, people enjoy looking at the moon in the night sky. Moon kan cuma ada satu bulan kan. Terus, the earth rotates around the sun. Bumi cuma ada satu. Matahari cuma ada satu. The world is a complex place. Dunia juga cuma ada satu. Terus, competition. Competition itu juga pakai di juga. Misalnya, the Olympics, the World Cup, dan lain sebagainya. Not that some competition do not use the such as Wimbledon, not that many prices such as the such as the Nobel Prize and the Palm Dior. Oke, ini sesuatu yang spesifik ya. Terus, organization and newspaper. Misalnya, the World Wildlife Fund atau the WWF. Terus, the Red Cross, the World Health Organization atau WHO. Terus, the BBC, the Times, the Telegraph, the Wall Street Journal. Jadi, apa ya? Organisasi atau newspaper itu kita bisa menggunakan di depannya. gitu. Tanya. Some organization are written without an article such as Amnesty International, Oxfam, and Doctors without borders. Some newspapers do not use the such as Metro. Most magazines do not use the but there are exception the economics. Jadi, ini ada, tergantung juga gitu namanya ya. Ada beberapa orang atau organisasi yang tidak menggunakan di depannya. Dan, biasanya magazine itu tidak pakai di, gitu. Meskipun koren pakai tapi majalah enggak gitu. Kecuali The Economist. Oke. It's something so specific. yap. Pokoknya, kalau teman-teman menulis secara general ya, kita ikutin aja aturan general. Terus, ini, countries group of countries and direction. Oke. Some countries use the if they are made up of a group of smaller states and use words such as a state, United, Kingdom, or Republic in their name. Jadi, untuk negara-negara yang terdiri dari negara-negara bagian gitu ya, kayak Amerika, itu kan ada banyak negara bagian ya, itu menggunakan di depannya. Pokoknya, kalau yang belakangnya state, kingdom, apalagi United, Republic, termasuk Indonesia, nah itu pakai di, tanya gitu. Countries are plural or are made of a group of islands also used di, jadi kalau negara kepalaan atau arsi pelagus, itu pakai di juga, termasuk Indonesia, ya kan. contohnya, contohnya, the UK, the United States, the EU, the People's Republic of China, the Philippines, the Bahama, the Seychelles, the North of China, the Southeast of India, the Republic of Indonesia, itu juga bisa ya. Oke, not where the UK requires the article T, Britain does not. Oke, most country names required no article unless they are irregular as stated above. Some direction are written without an article such as Northern China, Southern France, West Africa, South America. Oke, jadi kalau a direction beberapa gitu, misalnya China Utara, Perancis Selatan, itu nggak perlu pakai D di depannya gitu. Dan ini, ini juga pengecualian ya, berarti Britain itu nggak usah pakai D, even though dia sebenarnya juga terdiri dari smaller state, tapi karena nggak ada kata-kata state, United Kingdom, Republic, makanya dia nggak pakai D di depannya gitu. Oke, terus next ada original numbers and decades. The first, the second, the 80s, terus times of the day or weekend, misalnya in the morning, in the afternoon, in the evening, at the weekend. Nah, ada juga nih exception-nya at night, at dawn, at dusk, at midday, at midnight without any article. Jadi ini harus ingat-ingat. Pokoknya kalau malam, subuh, maghrib ya, senja. Oke, terus tengah hari, tengah malam itu nggak usah pakai artikel. Sekarang, definite noun phrases. Here are some example sentence using two extremely frequent patterns. Oke, D plus noun plus of. The idea of, jadi blah 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 of, disini depannya pakai D. The idea of when global language sounds ideal, but in reality, it is problematic. The content of many newspapers is often focused on bad news. We should always respect the culture of another country. Sedang lagi, D plus noun plus two plus verb. The motivation to succeed is as important as the skills a person possessed. Terus, the will to win is what motivates many sports people. Most students are driven by the desire to service themselves. Jadi kalau D plus noun plus two plus verb. jadi ini formula-nya. Terus, selain itu, superlatif sama komparatif. Nah, ini kemarin kita sempat bahas juga di writing task one, ya kan, pakai D di depannya. Misalnya, improving public transport is the best way to tackle air pollution in city centers. Studying a foreign language in a classroom is not the same as learning learning it in the country of origin. Nah, itu tadi pemakaian artikelnya baik definite atau indefinite, ya kan. Yang penggunaan ini cukup, cukup, ini ya, cukup banyak. Tapi, nggak apa-apa, nanti materinya akan dibagi so teman-teman bisa review ulang. Nah, sekarang kita bahas apa-apa saja yang tidak membutuhkan artikel di dalamnya. Oke, referring to things in general. When we talk something in general, we refer not to one specific person or object but to the general group. This is very common in IELTS writing task 2 as much as I am relating to people or situation in general. However, you need to pay attention to whether a noun is countable or uncountable. Nah, ini penting ya, karena kita di writing task 1 itu biasanya menggemerkan situasi general gitu, sesuatu yang sangat umum terjadi di masyarakat atau di sekitar kita. Oke, referring to things in general using countable nouns. Ini adalah noun yang bisa dihitung, ya kan? When referring to things in general using countable nouns, we need to use a plural noun and no article. Ini sama kayak tadi ya, de. Kalau misal de-nya dia udah jamak gitu kan de-nya tadi dihilangkan. Makanya kalau dia plural noun berarti tanpa artikel. Note that because we are using a plural noun, the verb must match. Verb-nya jadi harus match juga, ya kan? Misalnya, cars are a more popular form of transportation than buses. Jadi kalau cars, verb-nya berarti harusnya are, gak boleh is, kayak gitu. Jadi kita harus ingat-ingat juga di situ. Holidays are something that all workers should be entitled to. There will be probably a shortage in work resources in the future. Without computers, the modern world would choose to function. Yang terakhir, giant vendors are considered a national treasure in China. Oke. Terus, kita lanjut lagi. Referring to things in general using uncountable nouns. Kalau tadi countable, sekarang uncountable. When referring to things in general using uncountable nouns, no article is required. Note that uncountable nouns are considered singular and therefore the verb must match. Jadi kalau misal dia uncountable, selalu dianggap dia itu singular. Jadi teman-teman gak usah bingung tubinya pakai apa, kayak gitu. Dia gak perlu pakai artikel meskipun dia gak dituliskan secara jamak gitu ya. Kalau dia semisal uncountable, yaudah berarti dia gak usah pakai S di belakangnya. Dan tubinya juga yang tunggal. It is essential in a writing task that you learn all the common uncountable nouns. Misalnya, traffic is a serious problem during rush hour in most major cities. Nah, kalau traffic itu kan sesuatu yang gak bisa dihitung. Kita gak bisa bilang, traffic, tapi kita bilangnya traffic aja dan harus pakai similar to be, ya kan? Dipakainya is. Terus, culture is one of the most interesting thing to notice if you travel to London. Terus, space technology can be applied to many areas of everyday life. Children should not be allowed to eat so much junk food. Some people are obsessed with money. ini harus ada nih. By contrast, the same nouns can be used in a different way which change the use of article. All the sentence below use the same noun as the sentence above but use the definite article atau pakai the ya, karena tadi kan definite article-nya pakai the to refer to something specific rather than general. soalnya a lot of traffic in urban areas is unnecessary and could be avoided if people walk to work or use public transport. Note that the sentence above is referring to specific traffic in urban areas rather than all traffic in urban areas. Jadi, specific meskipun dia uncomfortable tapi kalau dia referring ke sesuatu yang spesifik tertentu gitu ya, kita bisa pakai article. not many people understand the technology used for delivering e-learning. Note that the sentence above refers to specific technology for delivering e-learning not technology in general. Jadi kan teknologi banyak tuh. Nah, tapi ini teknologi yang dimaksud adalah teknologi untuk pembelajaran secara daring atau electronic learning. Oke. Contoh yang lain lagi. Parents need to tackle the junk food that causes obesity. Some of the money we earn should be put aside for the future. Employers need to help new staff understand the culture of the organization they work for. Note that the word culture, like many other can be both countable and uncountable. This means use the article will vary depending on how you use the word. For example, there are many different cultures existing peacefully which word can be both countable and uncountable. Oke, jadi ada beberapa kata yang memang dapat dihitung, dijadikan apa ya, countable sama uncountable gitu. Jadi tergantung konteksnya nanti gitu di SI-nya. Oke, sekarang proper nouns. Proper nouns do not use articles. This include names of people, countries, cities, single legs, and single mornings. jadi di sini nggak usah pakai artikel kalau spesifik ke nama orang, nama negara, kecuali yang tadi ya, ada pengecualian. Pokoknya yang nggak, berarti yang bukan negara kepulauan, bukan negara bagian, bukan negara yang diawali dengan kingdom, republic, dan sebagainya itu. Terus nama-nama kota, lake, itu kan tadi juga nggak perlu ya, nggak perlu pakai kalau, nggak perlu pakai di, karena dia ternyata no artikel. Terus single mountains juga nggak perlu. Misalnya, J.K. Rowling is the author of Harry Potter. Nah, J.K. Rowling itu kan juga nama orang. Harry Potter ini kan juga nama orang, ya kan? China has the biggest population in the world. Nah, China, China kan dia nggak ada republic, nggak ada embel-embelnya gitu dia di awal. Sama kayak kalau kita mention Indonesia as Indonesia. Tapi kalau kita mention Republic of Indonesia, ya berarti harus pakai the Republic of Indonesia. Gitu. Terus, London is considered as an international city. Hon Kim Lake is in the center of Hanoi, the capital of Vietnam. Mount Fuji is often depicted in Japanese works of art. Facebook is a global social media giant. Oke, selain hal-hal yang tadi sudah di-mention, ada juga yang nggak perlu artikel. Ada language, profession, school subject, names of university, colleagues, and sports. Nggak perlu artikel. English is an international language. Nursing as a carrier is more popular with women than men. Some people think boys are drawn towards science, while girls often prefer literature. Universities such as Cambridge, Yale, Harvard, Oxford, Boston College. Schools should rent away from traditional sports such as tennis or football and over alternative forms of exercise, for instance, tai chi or yoga. oke. There are exceptions. Misalnya ada University of London. Terus, apa ya, banyak kok ya university yang pakai dada-dada juga. Nah, itu tergantung. Tergantung si universitinya kayak gitu, exception. Kalau nggak salah, the University of College London juga college ya, yang itu, itu juga pakai di. terus, apa lagi ya? Banyak lah ya. Oke. Kita lanjut. Specific days, holidays, days of the week and meals. Ini juga nggak perlu artikel. Misalnya Christmas, Halloween, Independence Day, Spring Festival, Idul Fitri, itu kan juga nggak perlu ya. Nggak perlu. Ramadan, itu juga nggak perlu pakai di depannya. Nggak perlu pakai E, nggak perlu pakai N, nggak perlu pakai D, nggak perlu pakai artikel. Monday, Friday, breakfast, dinner, itu nggak perlu. Note that some holidays such as the 4th of July and the Keynes Film Festival use the name yang spesifik aja. Oke. Terus, places and locations. Nah, no article is used with names of place when we are referring to their general function rather than to the building itself. jadi untuk fungsinya secara general, itu kita nggak perlu pakai artikel. Misalnya, all children between the age of 5 and 16 should go to school. Nah, ini kan fungsi secara general, jadi kita nggak perlu pakai D. Terus, selanjut lagi. many people prefer to work from home. Not all people can afford to go to university. If people are seriously unwell or injured, they should go to hospital. Criminals belong in prison. Oke, itu ada notenya. The use of article will depend on how the noun is used. If the word hospital is used to refer to the building, we will use the article D. Kalau kita refer ke building, karena tadi kan building itu kan juga pakai D ya tadi ya. Cuman, tergantung kalau misal dia sebagai kayak tadi fungsi dari suatu bangunan atau suatu hal itu nggak perlu. Tapi kalau misal refer ke bangunannya, berarti perlu. Misalnya, if people are seriously unwell or injured, they should go to hospital. Nah, ini adalah kegunaan. Makanya dia nggak pakai D. Terus, the hospital is located in the town center. Nah, the hospital di sini itu yang dimaksud hospital tertentu. Bangunannya itu ada di mana sih? Si lokasi si building-nya. Makanya kita pakai D di sini. In the first sentence, the word hospital is referring to the function provided and for this we use no article. Ini yang aku jelasin tadi ya. In the second sentence, the word hospital is used to refer to one specific hospital and the location is given. for this we must use as a definite article. Jadi memang harus menentuk, menyesuaikan dengan fungsinya masing-masing dan tujuan teman-teman dalam menulis di writing-nya tersebut. Mods of transportation itu juga nggak perlu artikel. Misalnya, many people prefer to travel by car rather than by bus. terus traveling by train is not always possible in some parts of the country. Terus lagi, transporting goods by sea is something quicker than by path. Terus, selain transportation, ada juga companies and acronyms. Jadi, perusahaan atau acronyms itu juga nggak perlu. Misalnya, Facebook, Apple, Starbucks, Microsoft, Google, British Airways, itu kan nama perusahaan ya, jadi kita nggak perlu pakai artikel. Terus, akronim berarti singkatan NATO, UNESCO. Nah, this are pronounced as a word rather than letter by letter. Karena dia dibaca kayak bukan per katanya gitu ya, per huruf atau letter. Kita membacanya sebagai suatu kata. Makanya nggak pakai artikel. Nah, tapi ada juga exception di sini. There are rare exception to the role for companies such as the body shop. Nah, kalau body shop dia pakai D. Terus, akronim where each letter is pronounced individually requires D such as the UN and the FBI. Jadi, kalau misal dia, intinya kalau suatu perusahaan dia disingkat, kalau singkatannya itu sebagai suatu kata, kita nggak perlu pakai artikel. Tapi, kalau misal dia disingkat gitu ya, perkata UN, FBI, WWF, gitu, WHO. Berarti dia pakai D. Tapi kalau misal kayak UNICEF, lagi sih, banyak ya, UNESCO. Nah, itu kita nggak perlu pakai artikel langsung langsung aja. Oke, lanjut. Ini ke abstract concept. Some people turn to religion in times of need. Nah, itu konsep-konsep yang abstract kayak agama. Agama itu sesuatu konsep yang abstract. makanya dia nggak pakai artikel. There have been many changes in society over the past few decades. Society atau masyarakat itu juga sesuatu yang abstract. Happiness itu juga sesuatu yang abstract. Happiness is considered the most important things in life. War broke out between two countries. Crime continues to be a problem. Okay, remember many abstract nouns such as society or war can in fact be used with a or an the or no article depending on the meaning you want to convey. Jadi, beberapa abstract noun ya, itu bisa pakai artikel, cuman tergantung dengan, tergantung kita nya, kita nya itu mau memberikan makna seperti apa pada kata tersebut. Gitu, contohnya. It is sometimes that society influence art. Nah, ini abstract konsep tidak spesifik, makanya tidak menggunakan artikel. Tapi, kalau kalimat selanjutnya, it is possible to imagine a society where human development is more important than competition. Nah, ini single noun society, terus dia tidak spesifik, makanya dia pakai e. Gitu. contoh lain. We are all responsible for the society that we live in. Single noun, specific society. Spesifiknya mana ya, udah yang kita tinggal itu. The war claimed over 70 million lives, single noun relating to a specific war. The two countries are now at war in variable idiomatic expression. war can put an immense stand on a country's economy after concept not specific. If there is a war between two war powers, the whole global economy will be affected. Single noun, not specific. Oke, itu contoh-contohnya nanti teman-teman bisa lihat lagi secara detail, lebih mendalam di luar kelas ya. Nah, ini invariable idiomatic expression of phrases. Jadi, ini adalah penggunaan artikel untuk digunakan dalam idiom. Dan sebenarnya di IELTS writing task itu bisa saja pakai idiom tapi, ada tapinya. Idiom-idiom tertentu yang memang dianggap formal. Jadi, kalau idiom yang informal itu nggak bisa dipakai. Kalau teman-teman nggak yakin apakah idiom ini bisa dipakai nggak ya untuk di writing task itu, itu teman-teman nggak usah ditulis. tapi kalau teman-teman yakin, oh oke, aku pernah baca ini boleh. Udah fix, I know. This can be used. Nah, itu teman-teman boleh dipakai. Dan ini ada contoh-contohnya, jadi kalau teman-teman mau, ya dihafalin aja. Nah, on the whole colorful idioms, maksudnya colorful itu berarti macam-macam gitu ya, macam-macam, terus dia terlalu informal. misalnya a piece of cake, spill the beans, pull someone's leg, itu nggak suitable untuk writing task 2, gitu, karena terlalu informal yang tadi. However, there are many invariable idiomatic expression and phrases which can be used in writing task 2. They are called invariable because they cannot be altered. Jadi, mereka tuh invariable karena tidak bisa digantikan. You cannot easily add or omit any words. Jadi, nggak bisa ditambah, menambahkan atau mengurangi kata dari idiom tersebut, gitu. Below is a small selection of such idiomatic expression and phrases. Nah, ini, you need to learn which one uses which articles and which one use no articles. Cetanya, penggunaan fix dari kata the, ada the key to success atau the key to solving the same as behind the times to work around the clock, to think outside the box, up in the air, on the whole, in the long run. Ini biasa kita pakai ya, in the long run ya. Bisa di writing, bisa juga di speaking. On the other hand, on the other hand ini sebenarnya kan juga idiom ternyata teman-teman ya. Terus, to sit on the fence, to get to the point, terus, itu penggunaan di. Tapi kalau el atau an, kita bisa pakai to play a role at a loss, to keep an eye on, to turn a blind eye to something. A means to an end, a question of time. Ini yang contoh-contoh bisa dipakai. Teman-teman note aja. Nah, ini. Ini lanjutannya yang tadi ya. Banyak ternyata ya. Nanti teman-teman bisa menghafalkan. Oke. Sekarang saatnya artikel review. Nah, sentence one. if sea levels rise, low-lying countries such as the Maldives will be raised. Sea levels di sini itu referring to sea levels in general menggunakan plural noun. Tidak membutuhkan artikel. Terus, countries. Countries juga sesuatu yang general dan dia menggunakan plural. Jadi, tidak memakai artikel. Maldives. Ini kan ke group of island. Karena group of island jadi tadi apa? Arsi pelago ya. Atau kepulauan itu membutuhkan artikel D. Terus, risk. Risk invariable idiomatic expression jadinya no article needed. Oke, ini masih banyak sebenarnya contoh-contohnya ya kan. Cuman kalau kita bahas satu-satu nanti kepanjangan jadi teman-teman nanti bisa perhatikan lagi. Oke, I think that's all. Sekarang saatnya kita exercise. Oke, seperti biasa exercise-nya bisa teman-teman jawab di chatbox biar teman-teman bisa aktif semua. Ini ada 23 participant. Nanti kalau bisa speak up nanti cuman satu-dua orang aja yang jawab. Yang lainnya diem. No. Kita harus semuanya harus aktif biar bermanfaat ya. Oke. Wait a minute. Oke, ini kayaknya udah ada jawabannya ya. Wait. Aku coba lihat dokumen yang belum ada jawabannya. Bentar ya teman-teman. teman-teman. atakati ya. Terima kasih. 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 спасибо. Terima kasih. 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 Oke, nomor 6 itu an asset sama a job, karena tidak sesuatu yang spesifik ya. Oke, nomor 7. Financial aid to poor countries really has a or the long term impact and make with a or the dependency on aid. Terima kasih. Terima kasih. Oke, nomor 7 itu has a long term. Sama, create a dependency. Oke, terus nomor 8. Over a or the past 15 years, there has been a or the huge increase in a or the number of people owning a or the private car. Lumayan banyak ya, ini ada 4. Optical. Oke. bagus. Namor 8. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Owning a private car. Okay, sekarang nomor 9. Younger adolescent need a or the preference of subject to help them develop, but at a or the age of 18, this is no longer a or the case. Terima kasih. 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 Okay, nomor 2 itu, I firmly believe that exercise is essential to keep fit and have an alert mind. Okay. Number three. Okay. Okay. Terima kasih. 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 Okay. Yang lainnya, kita bisa menyusul juga. Okay. 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 Nah, nah ini, nah ini, teman-teman, teman-teman, teman-teman berarti tinggal ini aja ya, kalau misal, korek, teman-teman tinggal bilang korek. Kalau misalnya ada anestesi artikel, teman-teman bilang, yang anestesi itu yang mana? Terus kalau ada yang missing, teman-teman bilang, misingnya itu bagiannya mana? gitu. Terima kasih. 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 countries, the music industry plays significant role in the economy. Kalau yang nomor empat itu harus ada E-nya ya, a significant role. Okay, number five, people prefer health foods to foods that have been scientifically produced in the laboratories. Okay, ini gak usah pake D ya, karena kan dia sudah jamak. Kita cross out aja. Nomor enam, it is less harmful for a child to grow up in single parent family than in a dysfunctional one. Oke, ini a single parent ya. Ya, betul, mispidak. Oke, nomor tujuh, online learning enables students to take breaks in their study schedule whenever they want. Oke, nomor tujuh apa? Ya, nomor tujuh itu, ya benar. Oke, nomor delapan. I do not think it is a good idea for the teacher to discipline these disruptive students in front of the others as an example. Oke, ini ada yang mencolok nih. Ada delapan. Oke, disini karena teachernya udah singular, eh sorry, plural jadi gak perlu pake D. Oke. Nomor nine, in the past, elderly parents were more dependent on their children because of the lack of a social benefits. Ini juga sama kayak yang nomor delapan. Ya, ini gak usah pake E karena dia sudah plural, ya kan? The lack of... Oke. Oke. Lack of... Ini, oke. Nomor sepuluh. In the developer, only the lucky few have the chance to eat what they can grow themselves. Ini udah bener ya, nomor sepuluh udah bener. Oke, good. Oke, ini sebenernya masih banyak ya teman-teman soal-soalnya. Ini nanti bisa dipake latihan. Ini udah ada jawabannya juga. So, no worries. Teman-teman bisa lihat nanti ya. Oke, bisa digunakan untuk latihan. Karena sudah... Ya, setengah sebelah. Iya, Miss Bida nanti akan dikirim ya ke PT-nya nanti jadi bisa dipakai untuk belajar. Nanti akan dikirim sama Miss Redi ya ke grup teman-teman masing-masing. Oke, I think that's all, teman-teman. Thank you so much for attending today's class and have a good rest. Thank you, Miss. You're welcome, Miss. See you again tomorrow. Bye, all. Bye. Bye. Terima kasih.